Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Doop Airsoft Channel Jadi pada video kali ini, gue mau ngebahas tentang upgrade unit spring Karena belakangan ini kan gue lihat di postingan sosial media itu Banyak yang posting tentang upgrade unit, yang bertanya tentang upgrade unit Dan ada juga yang mengeluhkan setelah upgrade unit, unitnya rusak Atau beberapa part di dalamnya itu ada yang patah dan sebagainya Dan disini gue mau ngebahas tentang upgrade unit spring ya Spring apapun itu Dan yang paling dominan sih unit-unit spring ya Kayak ya M788, P377, The Cobra atau Black Mamba, M416, M47 dan segala macam PDW juga Jadi upgrade sendiri gue bagi disini menjadi dua ya Jadi ada upgrade light upgrade atau upgrade ringan Terus ada juga yang heavy upgrade atau upgrade yang berat Ya jadi kalau light upgrade itu adalah dimana kita mengupgrade unit kita Sesuai dengan batasan si unit itu sendiri Tidak melebihi dari batasan si unit dan lebih mementingkan kepada durability sama umur si unit itu Jadi unitnya setelah di upgrade ringan itu bakalan agak umurnya lebih panjang dan durabilitynya lebih bagus Terus yang satu lagi yang heavy upgrade atau upgrade berat Itu adalah dimana kita mengupgrade unit kita di luar batasannya Artinya kita terlalu berlebihan dalam mengupgrade unit Kayak misalnya mengganti spare part beberapa spare part metal Terus mengganjal pair yang terlalu over Atau mengganti pair yang terlalu panjang dan terlalu keras Mengupgrade part metal memang ada juga yang dilakukan dan cukup awet Maksudnya tidak cepat rusak Tapi dengan mengganti part metal itu juga harus didukung dengan beberapa komponen yang harus metal juga Jadi tidak bisa kayak misalnya kita mengupgrade part metal hanya pistonnya saja Tapi dengan silindernya masih plastik standar Atau sersetnya masih plastik standar Berarti tidak ada saling support antara piston yang metal dengan serset atau silinder yang metal juga Akibatnya dalam mengupgrade part metal itu Kayak misalnya upgrade piston itu bakalan memiliki damage ke silinder kebanyakan Dan ada beberapa teman gue juga yang pistonnya metal tapi silindernya masih standar Dan akhirnya silindernya pecah di bagian ujung Dan itu ya maksud dari heavy upgrade ya Upgrade dimana di luar batasan si unit Jadi unitnya sudah memang tidak bisa terlampaui Tapi kita hanya mencoba memaksakan Buat teman-teman juga banyak yang bertanya di postingan sosial media atau di grup Tentang bagaimana cara upgrade Terus apa aja yang harus di upgrade Nah untuk menjawab itu kita harus tahu dulu Pertama tujuan mengupgrade si unit itu apa Ada dua hal Yang pertama mungkin mencari fps yang tinggi Yang kedua itu mencari akurasi atau jarak Nah jadi dari dua pengertian upgrade Dari yang di awal gue bilang Ada light upgrade atau heavy upgrade Itu sebenarnya dua-duanya dapat Kayak misalnya kalau misalnya kita mau cari jarak Jarak tembak yang jauh Atau akurasi yang lumayan Itu kita bisa pakai yang upgrade ringan Atau light upgrade Dengan kita memfokuskan upgrade pada Kompresi Terus ganjal spring Tapi tidak melewati batas ketahanan si unit Ngelewati batasan unit Terus ada pasang hop up Entah itu hop up fix atau hop up yang adjustable Terus satu lagi Mengganti inner barrel Baik inner barrel yang kuningan atau yang aluminium Jadi itu ada empat hal yang harus dilakukan Dalam mengupgrade ringan unit kita Dan itu untuk akurasi dan jarak itu udah cukup Udah lebih dari cukup bahkan Kalau misalnya jarak itu kan kita main di hop up Dan akurasi kita main di inner barrel hop up dan kompresi Dan kalau untuk heavy upgrade Itu lebih kepada mencari fps yang tinggi Karena Kayak misalnya mengganti part spring yang lebih panjang atau lebih keras Mengganjal spring yang cukup tebal gitu misalnya Atau mengganti piston atau silinder yang metal Dan karet pistonnya juga yang cukup padat Itu lebih kepada fps Dan itu juga bisa didukung Untuk mendapatkan akurasi dan jarak juga Tapi ya kembali lagi Itu sudah di luar batasan dari si unit itu Kita bicara tentang durability sama umur si unit Jika mengupgrade yang terlalu berat Ya kemungkinan unitnya umurnya pendek Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya Ini bukan gue ngelarang untuk mengupgrade yang terlalu berlebihan Untuk mencari fps yang tinggi Gak juga Itu terserah buat teman-teman mau upgrade seperti apa Tapi kalau gue pribadi gue lebih memilih untuk si unitnya itu lebih awet Dan ketahanannya juga lebih cukup kuat lah Setidaknya masih di dalam batasan si unit itu Dan kita ibaratnya tidak memaksakan si unit untuk bekerja lebih keras Dengan mengganti berbagai macam hal yang di luar batasan Kayaknya contohnya Ya jadi ini adalah unit M47 Ini gue punya sejak 2016 Sampai sekarang itu sekitar jalan 5 tahunan lah 5 tahunan dan ini gue dapet awal second loh Kondisinya masih bagus banget Gak ada yang Dalamannya gak ada yang bermasalah Paling karena awal-awal dulu gue dapetnya second Dan memang ini sudah upgrade-an dari pemilik sebelumnya Ini menggunakan spring yang keras Dulu awal-awal gue dapet menggunakan spring yang keras Akhirnya jadi di bagian depan silinder Itu kan pasti ada batasan Ada batas untuk silinder sama Apa? Nuzel Nuzelnya Jadi situ ada Batasan itu ada yang patah sebelah Sebelah body Jadi sekarang tinggal sebelah Itu dulu menggunakan pair yang Keras atau gue bilangnya pair setan Karena memang ngokangnya keras banget Dulu Memang sih dapet fps yang lumayan kencang Dulu itu dapet kalau gak salah 300 lebih 350 lebih lah 370 apa Kalau gak salah ya 350 lebih lah pokoknya Itu udah kenceng untuk sekelas unit spring sih Udah kenceng banget itu Dan sekarang gue udah ganti pake pair standar Bisa dibilang standar dan bisa dibilang cukup ringan juga Karena ini pairnya bawaan M47 Kalau gak salah Gak ada masalah sih Untuk fps turun sedikit doang Ini sekitar terakhir gue Krono 300 lebih lah 320an 330 Dan kompresinya padat Kokangnya aman Share setnya aman semua Hoppup adjustable Masih inner barrel Ini gue menggunakan kuningan ya Inner barrel kuningan Dan semua masih standar Buat temen-temen yang pernah main Bareng ya Pernah satu event sama gue Dan gue pake unit ini Beberapa kali pasti Ada yang melihat Gue Apa Ngeras atau Ngokangnya cepet Memang Gue udah gak takut lagi Karena Gue upgrade-nya ringan Dan memang ini Full standar Jadi untuk main yang cepet Itu gak masalah sih Ini gue gak bicara tentang Merak unitnya Atau harga unitnya yang Cukup Expensive ya Tapi memang Dengan upgrade ringan Itu ketahanan dan Kehagatan si unit itu sendiri Jadi lebih panjang Jadi gak ada hubungan tentang Wah mereknya double eagle Lebih bagus Dan harganya lebih mahal Itu gak ya Gue gak ngarah ke situ Tapi memang lebih ke Arah Upgrade yang Menjunjung durability Dan ketahanan Atau umur si unit itu sendiri Ya jadi Buat temen-temen yang mau Upgrade unit Jadi bisa Menggunakan dua hal Yang tadi gue sebutin Ada Light upgrade Atau upgrade ringan Ada juga yang Heavy upgrade Atau upgrade yang Berat Jadi light ringan itu Resepnya Kita hanya main di Kompresi Terus Kita main di Hop up Inner barrel Ganti Dan Ganjel pair Tapi tidak terlalu berlebihan Unit Hampir semua unit gue itu Gak ada yang ganti pair Semua pairnya standar Tapi hanya diganjel dengan Satu buah Karet gas LPG Mungkin tau ya Karet gas LPG Yang warna merah Nah itu Gue ganjel pake satu Biji karet gas Di bagian Spring guide Jadi tempat Pairnya itu Yang batangnya itu Gue ganjel satu Dan kalo misalnya Kira-kira gak Kuat Mending gak usah Jangan diganjel-ganjel Kalo misalnya Plastiknya Atau kita yakin Oh ini bakalan kuat Bisa ditambahin lagi Satu Satu Dan kalo Menggunakan karet Gas LPG Itu kan Lebih elastis Jadi Ketika Springnya Ditarik Itu Dia tidak Terlalu Memaksakan Jadi ada Kelenturan disitulah Nah untuk Heavy upgrade Atau Upgrade Berat sendiri Itu Resepnya ya Paling ganti Spring yang Lebih keras Atau ganjel pair Yang Agak Tebel Agak panjang Terus Ganti Spare pad Yang metal Ganti Apa namanya Karet piston Yang lebih padat Jadi Kompresinya Gak bocor Terus Ya sisanya Standar lah Inner barrel Hop up Kompresi Segala macem Tapi Kembali lagi Kalau untuk Heavy upgrade Atau upgrade Yang berat Itu Biasanya Kita mencari FPS yang tinggi Tapi Minusnya Durability Atau Umur Si unit Itu Bakalan Lebih pendek Dibanding Dengan Light upgrade Atau upgrade Yang ringan Tadi Yang Lebih Mengutamakan Ketahanan unit Dan umur Unit Itu sendiri Gitu Jadi Terserah Kalian mau Pakai Upgrade Seperti apa Mau cari FPS Atau cari Akurasi Dan jarak Ya Bebas pilih lah Kalau mau ikutin Saran gue juga Gak apa-apa Terserah Disini kita sharing Dan Buktinya Udah Udah ada ya Di unit M47 Udah 5 tahun Lebih Gue pake Menggunakan Upgrade Ringan Dengan Mengutamakan Durability Atau Umur Unit Jadi Lebih awet Untuk temen-temen Yang mau upgrade Yang masih bertanya Atau Masih bingung Mau upgrade Kayak gimana Bisa ditonton Pembahasan Upgrade Gue Atau Bisa share Ke temen-temen Yang Masih bingung Mau upgrade Kayak gimana Bisa di share Videonya Oke Sampai ketemu lagi Di Next video Sama Gue Pauzan Salam Airsoftware Indonesia Que Se Och Et Ti 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 Terima kasih telah menonton!